Provinsi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan KPU Kabupaten Kota termasuk PPK, PPS, dan KPPS dalam proses pelaksanaan penyelenggahan pemilu tahun 2019 termasuk terkait dengan proses pendistribusian khusus di daerah-daerah yang geografisnya memang yang ekstrim Kita tahu geografis di Kalbar ini untuk beberapa kabupaten kota seperti di Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang Ketapang termasuk di Kayu Mutara itu ada beberapa lokasi yang dari awal dalam konsolidasi koordinasi kita bersama kawan-kawan KPU Kabupaten Kota memang ditemukan daerah-daerah yang geografisnya sangat ekstrim Beberapa yang dikirim oleh kawan-kawan melalui video dalam proses distribusi ini kita cukup dan sangat salut sangat memberikan apresiasi kepada kawan-kawan di KPPS pendistribusiannya sampai ke lokasi TPS dan bisa dilaksanakan proses penyelenggahan pemilu di TPS masing-masing tersebut contoh di Tanjung Lokang misalnya itu melalui moda di... karena sungai kan? sungai transportasinya dan itu memerlukan waktu sampai dua hari nah ini kan cukup luar biasa perjalanan yang dilakukan oleh kawan-kawan dan ini juga tidak lepas dari dukungan para stakeholder TNI, PORI, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan tentu sekali lagi kami mengucapkan dari KPU Provinsi mengucapkan terima kasih atas kerja sama kerja keras yang dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara termasuk dukungan penuh perhatian penuh dari para pemangku kepentingan para porkopimda di tingkat Provinsi kemudian porkopimda di tingkat Kabupaten Kota TNI, PORI, Gubernur, Pemerintah Provinsi kemudian Bupati, Wali Kota dan para dandim, Kapores dan seluruhnya lah masyarakat di Kalbar sejauh ini waktu itu apa dari pendistribusian logistik berangkat dan pulang dari kota ke daerah-daerah yang kepencil itu ada kendaraan? sampai sejauh ini laporan-laporan kawan-kawan memang ada yang mengalami kendaraan dalam proses itu contoh di Sintang kemarin itu yang sampai apa namanya jatuh lah ya jatuh gitu jatuh tapi bisa bisa didistribusikan sampai ke ano artinya kan ini sampai ada apa istilahnya dengan penuh dedikasi yang tinggi yang dilakukan oleh kawan-kawan petugas kami di KPPS supaya memang proses penyelenggaraan ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu nah tapi Alhamdulillah kendaraan-kendara itu langsung bisa ditangani oleh kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota itu saya mengucapkan terima kasih atas koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota dalam mengatasi persoan-persoan yang ada di tingkatan masing-masing dan kemudian sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati di video selanjutnya